Dalam dunia industri saat ini, banyak sekali pilihan alat angkat seperti webbing sling, rantai, dan juga wire rope. Dari masing-masing, alat angkat tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, untuk saat ini, saya akan membahas kekurangan dan kelebihan dari wire rope. Mari kita simak videonya. Halo, ketemu lagi dengan saya Kanti, saya dari Situansan. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan wire rope. Wah, wire rope punya kekurangan dan kelebihan nih. Oke, langsung saja kita bahas satu per satu. Kelebihan yang pertama adalah mampu menahan beban secara dinamis, di mana beban yang diangkut bergerak secara berubah-ubah. Kelebihan yang kedua adalah lebih kuat. Dibandingkan dengan tali yang lainnya, wire rope memang lebih kuat. Karena wire rope terbuat dari baja. Kelebihan yang selanjutnya adalah ketika putus, beban tidak langsung jatuh. Di mana wire rope itu kan terbuat dari baja. Dan dia itu terdiri dari beberapa wire. Jika ada keputus atau kerusakan, dia tidak langsung putus. Jadi dia putusnya satu per satu, bukan langsung putus secara bersamaan. Jadi beban tersebut bisa ditahan dulu dengan wire-wire yang lainnya. Selain itu, wire rope bersifat fleksibel dan mudah dalam penyimpanan. Wah, ternyata banyak juga ya kelebihan dari wire rope. Eh, tapi jangan lupa. Jadi kan saya bahas tentang kelebihan dan kekurangan wire rope. Sekarang saya akan bahas kekurangan dari wire rope. Kerusakan yang pertama adalah kerusakan bagian dalam yang tidak terlihat. Gimana sih maksudnya? Jadi wire rope itu ada dua lapisan. Lapisan luar dan dalam. Atau biasa disebut dengan lapisan inti. Nah, jika terjadi kerusakan di dalam lapisan inti, kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Kita harus membukanya terlebih dahulu baru terlihat kerusakannya. Kekurangan selanjutnya adalah laju tingkat korosi lebih tinggi. Jelas, wire rope itu terbuat dari baja. Jadi, tingkat korosi atau pengaratan pada wire rope lebih cepat daripada alat angkat lainnya. Kekurangan yang terakhir adalah merusak benda jika terjadi gesekan. Maksudnya, wire rope itu bersifat kaku dan keras. Jika tidak ada alat bantu lainnya, maka wire rope bisa merusak benda yang diangkat. Oke, sudah tahu kan kekurangan dan kelebihan dari wire rope? Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa klik di www.situansan.com Cukup sekian video dari saya untuk kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!